Kok bisa ya, player-player ini bisa jadi top global? Dan kalau kamu lihat histori pertandingannya, para top global ini jarang banget lost track. Jarang ada top global yang kalah lebih dari 2 kali secara beruntun. Lalu, saat kamu lihat statistik akun top global, winstrucknya itu bisa sampai puluhan, bahkan ada yang ratusan. Menurutku, ini fenomena yang unik ya. Di saat kita pun sering dan sering bertemu dark system, tapi para top global ini seperti tidak terpengaruh terhadap dark system. Menurut kamu, apa yang membedakan kita dengan top global? Apakah karena skillnya? Pengalamannya? Atau ada rahasia yang mereka lakukan untuk jadi top global? Lalu, apakah kita juga bisa jadi top global? Jadi top global sebenarnya simpel banget. Kamu hanya tinggal push rank sampai rank kamu paling tinggi dari semua belayar. Sesimpel itu. Tapi, yang membuat sulitnya adalah bagaimana cara agar satu rank itu sering menang. Nah, dari analisaku, para top global itu rata-rata memiliki beberapa hal ini yang membuatnya bisa sering menang. Para top global biasanya memiliki mental yang cukup baik. Seperti tidak egois saat pemilihan hero dan tidak mudah menyerah saat dapat tim yang buruk. Kesetabilan mental sangat berpengaruh terhadap performa kamu. Saat kamu dapat tim buruk, tapi kamu memiliki mental stabil, biasanya hal yang dilakukan adalah mencari cara agar bisa menang. Seperti curi turat, sergap hero core musuh, atau yang lainnya. Berbeda halnya dengan player yang mentalnya belum stabil. Biasanya, mereka cenderung egois saat pemilihan hero. Dan lebih sering toksik atau suren saat dapat tim yang tidak sesuai dengan keinginannya. Para top global pasti memiliki skill yang bagus saat bermain. Paham mikro makro, dan paham strategi yang harus dilakukan saat dapat musuh kuat. Untuk melatih skill bermain, kamu bisa coba latihan di partage mode. Dan saranku, kamu pakai satu role hero yang paling kamu suka. Agar kamu bisa menguasai hero-nya lebih dalam. Dan jangan lupa, setiap ada patch baru, kamu harus pelajari dan sebisa mungkin kuasai hero yang di buff. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kemenangan pertandingan. Kalau kamu lihat top global saat ini, kebanyakan mereka itu mabar saat push rank. Nah, ini juga yang harus kamu lakukan saat ingin jadi top global. Karena, walaupun mental dan skill kamu sudah bagus. Tapi, kalau kamu solo, kamu beresiko bertemu dengan tim yang beban. Tim beban adalah kendala yang besar bagi para player yang push rank. Sehebat apapun skill dan penguasaan hero, tapi kalau dapet tim beban, akan sulit untuk menang. Untuk itu, kamu harus mabar dengan pro player juga. Agar bisa terhindar dari tim yang beban. Ketiga hal tadi, wajib kamu miliki agar bisa jadi top global. Dan kamu harus bersungguh-sungguh dalam push rank. Saat ini, top global sudah dimonopoli oleh banyak player. Kalau kamu melihat akun-akun top global, terutama yang paling atas, kamu akan tahu kalau mereka adalah dari squad yang sama. Jadi, top global pertama sampai kelima itu diisi oleh squad The Familia. Lalu, di sini ada beberapa akun top global dengan nama King. Jadi, buat kamu yang ingin menjadi top global, akan lebih susah daripada season terdahulu. Dan aku menemukan keanehan dari beberapa akun top global. Misalnya, dari akun Athena. Akun ini sudah mencapai mythical immortal. Dan win rate-nya 89%. Tapi, ada yang aneh di akun ini. Kalau kamu lihat historinya, di sini semuanya menang. Tapi, coba kamu lihat histori pertandingan yang ini. Di sini dia mabar berlima. Dan kamu coba perhatikan detail nama akun musuhnya. Di sini ada Shannon Wells, Shaolin, dan yang lainnya. Kemudian, di histori pertandingan V, musuhnya juga sama persis. Ada Shaolin, Shannon Wells, dan yang lainnya. Kenapa bisa push rank dapat musuh yang sama persis? Lalu, di histori pertandingan yang ini, dia pakai Novaria. Kamu fokus saja pada nama musuhnya. Ada Pitsky, Jenix, Firsky. Intinya, kamu fokus saja pada nama musuhnya. Lalu, saat dia pakai Kadita, nama musuhnya juga sama. Ada Shira, Pitsky, Jenix. Wow, kenapa bisa push rank musuhnya sama? Dan ada lagi nih, di tanggal 29 jam 3 sore. Dia mabar lagi, dan kamu coba fokus sama musuhnya. Sebelum dia bermain pakai Novaria, dia bermain pakai Valentina. Dan musuhnya sama dong, seperti pertandingan tadi. Kemudian, saat aku cek akun top global lain, seperti akun King, aku juga menemukan akun ini, bertemu dengan player yang sama di beberapa pertandingan. Lalu, saat aku cari akun musuhnya, ternyata musuhnya itu masih Mythic Honor. Dan juga, ternyata musuhnya ini mabar berlima. Bagaimana bisa musuh dan tim yang sama-sama mabar berlima, dan bertemu di beberapa pertandingan yang sama? Menurutku, ini aneh banget. Kemungkinan mereka menggunakan GB. Jadi, GB itu adalah teknik agar bisa bertemu dengan musuh yang sudah ditentukan. Aku rasa player top global saat ini, sedikit yang murni push rank untuk bisa jadi top global. Ada yang bilang, kalau top global itu adalah penjoki. Aku nggak tahu ini bener atau nggak. Tapi yang jelas, aku pernah bertemu penjoki saat aku main di klasik. Dan mau jadi hyper. Ternyata dia ngaku kalau udah itu penjoki. Awalnya aku kira pertandingannya akan biasa aja. Tapi ternyata, musuhnya itu benar-benar mirip bot. Aku sampai kaget, ini skill musuhnya beneran seperti ini. Dan ternyata, saat aku menganalisa lebih dalam, ada beberapa teknik yang dipakai penjoki. Seperti rumangi, DOD, bahkan ada DUKUN. Wow, inilah salah satu yang membuat twin strike dan statistik sebuah akun menjadi bagus. Apa mungkin top global itu menggunakan teknik semacam itu ya? Saat ini skill yang bagus saja tidak cukup untuk menjadi top global. Diperlukan tim abar dan konsistensi yang bagus. Tapi, itu juga belum tentu bisa membuat kamu jadi top global. Apalagi, sekarang banyak cara-cara untuk mengakali sistem Mobile Legends. Seperti GB Rang, Rumwangi, bahkan DUKUN game. Dari kejadian-kejadian tadi, diperlukan kontribusi monton, untuk menerapkan sistem yang lebih baik lagi. Agar, pangkat Rang hanya bisa didapatkan secara resmi. berikutnya adalah kejadian-kejadian yang lebih baik. Terima kasih telah menonton